Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Dina. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa bantuin Dina untuk like, komen, dan share. Dan juga jangan lupa bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video berikutnya. Teman-teman, di video kali ini saya mau masak sup wortel ya, wortel hijau sama wortel kuning. Dan ini ada maco, bahasa Cina-nya maco ya, dan ini juga loh hongko, aku nggak tahu bahasa Indonya. Dan di sini aku udah masak airnya, sekarang aku mau rebus sebentar tiga babinya. Ini sub 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 model-model orang Cina ya, sub wortel. Dan tulang-tulang babi, sekarang aku mau masukkan ini. Sekarangnya udah mendidih, masukkan ini, rebus sebentar. Sebentar ya. Tutup, biarkan dia mendidih, biar darahnya itu keluar gitu ya. Lalu dicuci bersih, lalu dimasak sup. Begitu teman-teman. Nah, teman-teman, kali ini saya mau masak ini. Masak sup wortel ini. Dan tulang babi, tulang babinya aku udah rebus ya, udah ini, udah aku cuci lagi. Dan cuma ini doang, bahan-bahannya sempel banget kan. Wortel, wortel hijau. Tulang babi udah gitu aja. Sekarang aku masak, ininya, airnya. Tunggu airnya mendidih, lalu kita masukkan semua bahannya. Simak terus ya videonya. Teman-teman, airnya udah mendidih. Sekarang kita masukkan bahan-bahannya. Yaitu Ini Tiga babinya kita masukkan Kita masukkan Lalu Kita masukkan juga ini Maco dan juga Ininya Lohongko Ini biar Ini ya, manis ya Lohongko ini kan manis ya, teman-teman Kita kasih sedikit Mau masukkan kulitnya juga boleh ya Karena kulitnya juga ada rasanya loh Nah Dan sekarang Aku Mau tutup dulu Ungkep sebentar Dan Nanti kita masukkan semua ini Bahan-bahannya Sempel banget Sup Wartel Nggak ribet Nah teman-teman Kira-kira udah 10 menit Dan Sekarang aku mau masukkan Ininya Wartelnya Wartelnya Wartel hijau Dan juga Wartelnya Oke Tinggal tunggu Matangnya Kalau udah matang nanti Kita cuma kasih garam Teman-teman Udah gitu Barulah Diminum Pasti diminum lah Sisin Oke Kita tunggu sampai matang ya Aku kembali lagi Setelah Matang nanti Nah teman-teman Ini dia Supnya Udah Udah Matang ya Dan dagingnya juga udah mumpuk Enak banget teman-teman ini Sorry banget ya Buat teman-teman yang Yang gak makan Daging kayak gini Sorry Mohon maaf ya Dan ini Supnya Enak banget loh Oke Sampai jumpa Di next video Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa